Sementara inisial VM sudah diketahui bernama Vicky Monica, inisial K yang juga terkena razia bersama Vicky, sampai saat ini masih menjadi misteri. Siapakah sosok K yang ditenggarai seorang artis laki-laki itu? Apakah K juga sama dengan Vicky yang masuk dalam kategori pecandu? Lalu sejak kapan sebenarnya Vicky sudah mengenal barang haram itu? Dan apa pula yang menyebabkannya? Sementara di dalam hal ini menurut pengakuannya juga memang ada dari medical recordnya memang yang kesangkutan dari dokter. Dokter pertama itu ya. Namun setelah itu ya tentunya itu tadi. Kalau namanya sudah kecanduan, tapi kita juga buktikan bahwa apakah benar dari alasannya pada saat, kan sudah diperiksa oleh tim asesmen bahwa alasannya anak susah tidur atau insomnia. Ya kemudian seperti itu, kadang-kadang juga kalau stress gitu. Ya seperti itu ya. Ya kalau paketnya memang dari medical recordnya pernah juga sejak tahun 2008 pernah maka. Ada, ada. Saya buktikan dari mana buktinya saya. Kalau saya tidak ada buktinya saya tidak mau. Nanti dibuktikan kalau ada. Tapi setelah itu kan ya. Karena oleh karena itu mungkin karena namanya kecanduan atau ketergantungan itu bisa saja. Karena setelah itu berhenti, bisa kembali lagi atau kapan kembali. Bisa juga kan. Terima kasih telah menonton